Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Pebri Di video kali ini aku bakal beritahu cara atau resep membuat kolak ketan durian dan kolak pisang durian yang terdiri dari bahan-bahannya yaitu durian, teras ketan, santan, gula merah, gula pasir, garam halus, pisang, dan daun pandan Biasanya kolak sangat identik dengan bulan Ramadan sehingga kolak ketan durian paling enak dikonsumsi saat berdekat puasa pasti akan sangat mengobati dahaga setelah seharian berdekat puasa oke, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya tetap selalu di channel kami ya bahan-bahan dari kolak durian yang akan kita buat pada hari ini pertama, santan yang telah kita buat tadi yang kedua, ketan yang ketiga, durian disini ada gula aren atau gula merah ada pisang dan ada daun pandan oke, kita akan membuatnya akan kita masak terlebih dahulu ketannya ketannya akan kita masak terlebih dahulu nanti akan kita kukus kita masak dulu terlebih dahulu ketannya sampai akhirnya mendidih oke, ketannya kita kukus setelah kita masak sebentar tadi lalu kita kukus ketannya sudah mulai masak dan kita aduk-aduk dan akan kita cicipi bahwa ketan itu sudah memang benar-benar lembut dan cocok untuk kita buat kolak ketan oke selanjutnya kita akan perhatikan cara membuat kolak ketan ini nah sekarang kita perhatikan cara pembuatan kolak ketan ini pertama-tama kita masukkan gula merahnya terlebih dahulu kita cairkan dulu gula merahnya sampai mendidih kita aduk-aduk gula merahnya kita hancurkan dulu gula merahnya sehingga nanti aroma khas dari gula arit ini akan terasa lalu kita masukkan daun pandannya di gula merah tadi kita masukkan daun pandannya nanti setelah gula merahnya ini cair kita akan memasukkan santannya dan disini kita akan membuat kolak ketan pisang dan kolak ketan luren oke silakan silakan untuk menyaksikan tayangan tentang pembuatan kolak ketan ini selamat mencukkan masak belum belum sebentar lagi kita tunggu petannya belum masak dan itu sudah kelihatan oleh kita gula merahnya kita kita masukkan santannya yang sudah kita buat tadi dari kelapa asli kita masukkan santannya ya oke bagus ya warnanya warnanya sangat memikat sekali ya dikasih sedikit garam agar aromanya sangat memukau dan diaduk-aduk terlebih dahulu agar kuah santan ini menyatu dengan gula merah yang telah kita masukkan tadi oke guys tetap perhatikan cara pembuatan kolak ketan ini dan terus diaduk sampai mendidih hingga santannya tidak pecah terus kita tunggu sampai kuahnya mendidih oke guys kita akan tetap selalu selalu berada di channel kami ini pembuatan kolak ketan durian dan kelakotan pisang terus diaduk sesuai dengan cinta rasa kita agar kolak ketan ini terasa manis dan nikmat oke oke guys inilah tampilan pelaketan kita tadi dan disini kita masukkan pisangnya coba diperlihatkan dulu pisangnya ke arah sini ya itu pisang lilin yang sudah kita yang sudah kita kulit buang kulitnya tadi oke silahkan dimasukkan pisarnya nah disini kita membuat kolak pisang terlebih dahulu nanti apabila ada yang suka kolak durian nanti akan kita tambahkan durian dan apabila ada yang menyukai kolak pisang disinilah kita tampilkan kolak pisang ketan yang telah kita buat silahkan guys kolak ini sesuai dengan cinta rasa yang kalian suka dan yang kalian mau kalian suka menambahkan pisang ataupun menambahkan ubi dan banyak lagi tambahan tambahan lainnya ini kami membuat kolak pisang ketan durian di berbagai macam varian yang kami buat sehingga menarik selera dari kalian berbisa untuk menikmati hidangan kolak ini oke tetap saja stay tune di acara kami ini inilah tampilan kolak ketan kolak ketan pisang kita tinggal terserah selera kalian pemirsa di rumah ingin menambahkan ketan ingin menambahkan pisang atau ingin menambahkan kuret nanti kita akan menambahkan duriannya dan nanti juga kita akan menambahkan duriannya oke guys silahkan untuk menyaksikan tampilan kolak yang akan kita buat disini ini akan membuat atau menyajikan tampilan dari tolak ketannya sini akan dibuat sesuai dengan bentuk seri tampilan kolaknya dan kolak ketan ini sudah mulai mendidih nanti setelah ini kita akan menambahkan duriannya selamat menambahkan teman di Inilah doranya, kita masukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita tunggu sampai kolaknya ini mendidih dan benar-benar masak Oke guys, ambil diaduk-aduk doranya sampai merata Sampai aroma dari duriannya menyatu dengan kolak yang kita buat ini Dan akan terasa bahwa kolak ini benar-benar merupakan kolak durian Oke guys, tetap selalu berada di channel kami Tidak tunggu sampai balik Inilah tampilan kolak durian yang kita buat tadi Inilah penyajiannya Sehingga Sehingga kita akan terasa nikmat untuk menikmatinya Wow Mantap Lagi pun, taruh di tengah sedikit pun Iya, oke Oke Kalau saya sudah pembuatan Kita akan menikmati kolak durian yang telah kita masak tadi Dan inilah tampilannya Hmm Mantap Rasa kolaknya Dicampur dengan pisangnya Hmm Sangat lezat sekali Dan juga Sangat enak sekali Hmm Oke guys Inilah Kolak duriannya Wow Mantap Hmm Kuahnya Yang kita buat tadi Sangat Menyakuin Dengan ketan Yang kita Masak tadi Rasanya Wow Enak Hmm Ada duriannya Kita akan coba Hmm Pisangnya Hmm Mantap Dan pisang lilin ini Memang cocok Untuk Wow Enak Wow Enak Wow 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 Rasanya Rasanya Pas Hmm 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 selesai oke inilah tampilan kulit dorian tadi rasanya sangat nikmat selesai sekali silahkan kalian untuk mencoba untuk membantunya jangan lupa dan menyaksikan tayangan channel kami itu saja videonya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe videonya serta komen share ke sosial media yang kalian punya oke sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati